Intro Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Biro Kesehatan LPMK dan Kampung Sehat yang diimplementasikan oleh PELKESI menggelar Lokakarya Hasil Monitoring dan Evaluasi MONEF tahun 2019 yang dihadiri serta dibuka langsung Wakil Bupati Mimika, Yohanes Basang di gedung MPCC. Dalam kesempatan tersebut, Yohanes Basang mengapresiasi keberhasilan awal program Kampung Sehat yang dilakukan oleh DINKES Mimika, Biro Kesehatan, dan PELKESI sebagai pelaksana program Kampung Sehat. Yohanes Basang berharap sinergitas yang telah terbangun dapat dijaga dan ditingkatkan guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika. Apa yang Bapak lakukan ini, terutama seperti yang dilaporkan oleh PANI-DINK tadi, itu kan sungguh luar biasa. Apalagi daerah-daerah pedalaman muskis-muskis tergabung. Saya kalau, saya itu dengar itu, Bapak, 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 Bapak. Saya selalu katakan, wow, keren, wow, hebat, kalian-kalian itu. Hebat, kalian, loh. Karena apa? Ada sesuatu yang saya tidak sambung lakukan, yang melakukan. Pergi di daerah-daerah pedalaman terpencil, yang kalian, kami tidak sambung, kalian sambung. Itu yang kalian hebat, itu yang kalian keren. Nah ini, saya terima kasih. Bawa kiri pemerintah, ya. Itu, saya terima kasih. Nah, apa yang dilakukan LPMK luar biasa, hebat. Dan keberadaan dari LPMK di situ, luar biasa membantu pemerintah dalam menangani kesehatan. Seru, hebat, LPMK. Ya, hanya saya titip, harap bersinergi terus antara pemerintah dan LPMK. Ya, bersinergi. Setiap kali pertemuan, selalu saya dicara. Empat ya tadi ya? Ya, listrik, listrik, demikah barat. Demikah barat jauh, demikah barat tengah. Listrik alamah, listrik dira. Hanya empat saja. Karena ini, mereka-mereka ini yang betul-betul orang abu-meh dan orang kamoro asli. Harap supaya mungkin. Ya, selama ini saya jadi kepada luar biasa. Saya belum juga, saya tahu. Saya dulu BM. BM, dan itu sudah bekerja. Saya masuk ke Mokil dan LPMK membantu pemerintah banyak. Jadi, saya sedikit biasa masukkan. Setelah saya masuk ke dalam kesehatan itu, Saya sedikit biasa sorot, itu hanya satu itu saya. Di empat listrik, bila perlu, pelayanan ada. Tapi, saya rasa tidak salah pemerintah juga ada. Yang penting, ke depan, kerjasama baik. Dan selama ini, saya akui kerjasama yang baik. Sehingga, banyak yang kita sudah berhasil. Kita bisa berhasil, kita bisa lebih penemukan. Dan sekarang, kami mencari peruan, berarti tidak kembali gendala. Apa yang kita harapkan selama ini, dan gendala apa, lalu kita bisa berhasil. Dalam pemaparan Hence Mangesa selaku pimpinan pelaksana program kampung sehat, capaian dan jangkauan program kampung sehat telah dilakukan di 24 kampung pada enam wilayah kerja puskesmas pesisir dan pegunungan, yaitu puskesmas Atuka, puskesmas Amar, puskesmas Manasari, puskesmas Agimuga, puskesmas Singa, dan puskesmas Arwanob. Dari jangkauan dan capaian yang dilakukan dalam program kampung sehat tersebut, sekitar 30 persen cakupan wilayah Kabupaten Mimika telah terjangkau dari program kampung sehat yang diimplementasikan sejak tahun 2017 lalu. Ada pun beberapa program yang dilakukan kampung sehat diantaranya pelayanan kesehatan masyarakat, sanitasi total berbasis masyarakat, serta peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Kabupaten Mimika. Tim Liputan, Papua MCTV